Assalamualaikum, salam sehat bro saya ingin membahas modul step down XL7015 ini inputnya bisa mulai dari inputnya mulai dari 5 sampai 80V dan outputnya 1,25 sampai 20V dan ini maksimum 7W jadi yang kalian hitung wattnya ini akan saya gunakan untuk di sepeda listrik jadi kebetulan sepeda listrik saya tidak ada lampu sendnya jadi saya buat menggunakan lampu send 12V saja dengan tambahan modul ini dan kendalanya untuk membuat on off agar tidak memerlukan saklar tambahan jadi pada saat kunci di kontak mudah-mudahan pulsanya positif ini yang saya buat jadi saya kontrol di pin enable 7015 bisa kalian lihat data sheetnya tapi prinsipnya pin 5 ini normalnya terlihat loh ini pin 5 ini hasil ini terhubung dengan ground jadi saya putus saja menggunakan tang potong ini jadi saya lepas saja dan saya beri kabel jadi ini pin enable 7015 oke rangkaian yang saya buat jadi bisa kalian lihat data sheetnya sendiri ingat bro yang saya potong pin 5 nya jadi saya buat rangkaian karena ini bisa untuk range 1 sampai 5 sampai 80 volt maka rangkaiannya saya buat seperti ini ini saya menggunakan MPN agar bisa 80 volt BD139 terserah kalian yang penting MPN kemudian ini resistor dan ini harus diberi resistor ini juga resistor ini ke ground jadi ini bisa dari 5 atau 12 volt saja karena untuk kendaraan aki maksimum 80 dan ini sudah saya solder penyelidatannya tidak saya tunjukkan ini 100 kilo ini 100 kilo kemudian ini saya gunakan 20 kilo jadi agar dapat digunakan maksimum sampai 80 volt oke kemudian ini ke pin enable 7015 XL ini paham ya bro sekali lagi transistornya kalian pilih yang kemampuannya di atas tegangan 80 volt karena saya adanya ini ini juga terlalu mepet 180 volt jadi jangan sampai salah saya coba saja ini juga karena untuk sepeda list jadi saya cari yang paling kirit lampunya saya belum tahu kita coba saja tadi sudah saya coba bisa kita coba saja jadi untuk saklar on off nya modul ini nanti berdasarkan ini mendapat pulsa positif baru on baru aktif modul ini oke saya coba saja saya menggunakan tegangan 14 ini sudah saya set di 12 jadi kalian set dahulu potensiometernya di 12 volt seperti ini kalian lihat kalau dipegang harus nyala jadi kalau dapat positif modul ini baru bisa aktif dan arusnya tidak mengalir bro seperti kalian lihat ini 5 memang power supply nya yang itu sebetulnya tidak ada harus yang mengalir jadi ini akan on bila ini diberi positif saya beri positif besar arus sekitar 143 miliampere paham ya bro maksudnya rangkaian ini jadi satu persatu saya bahas karena saya ingin membuat lampu send motor listrik dengan tegangan 48 volt oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati